Intro Komisi 2 DPRN menilai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merugikan nagari atau wilayah administratif setingkat desa di Sumatera Barat yang luasnya meliputi 5 hingga 10 desa karena anggaran dana desa yang diberikan kepada satu nagari sama besarnya dengan anggaran satu desa Setelah pertemuan dengan Sekda Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan DPRN Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat anggota Komisi 2 DPRN Taman Nuri menilai sistem dana desa telah merugikan Provinsi Sumatera Barat Komisi 2 DPRN dan Pemprov Sumatera Barat menginginkan adanya revisi Undang-Undang Desa dan Peraturan Kementerian Keuangan agar dana desa dapat mendukung pemeratan pembangunan di nagari-nagari Sumatera Barat Nagari itu terdiri dari 5, 6, 7 sampai 10 desa di adekan satu sedangkan di daerah lain tiap desa dapat ini 10 desa dapat hanya satu bagian oleh karena itu mereka mengharapkan supaya dapat adakan perubahan-perubahan terhadap perundangan ini Kementerian Keuangan Komisi 2 DPRN Dadang S. Mukhtar mengatakan pelaksanaan anggaran desa ada pada setiap kepala desa tetapi di Sumatera Barat wilayah administratifnya berbeda terkait dengan permasalahan tapak batas di Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi dan menjadi salah satu persoalan anggaran dana desa Kementerian Agraria untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar proses pelaksanaan dana desa tidak merugikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Jambi pelaksanaan anggaran jatuhnya itu kepada desa sedangkan disini ada suatu yang sejenis daripada desa namanya nagari nah problem-problem disini khususnya yang menyangkut penentuan tapak batas menyangkut anggaran menjadi problem utama dalam penyelenggaran pemerintah di Provinsi dari Provinsi Sumatera Barat, Rituan TVR Parlemen, laporkan